Intro Saya yakin dan saya percaya bahwa isu ini pasti ramai yang telah tahu dimana pada 28 Januari lalu Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO yang dipenguruskan oleh Presiden Parti yaitu Ahmad Zaid Hamidi yang telah memecat 44 ahli termasuk Khairi dan bekas pengurusi UMNO Selanggor Noh Omar Sebilangan pemimpin UMNO yang lain turut dikenakan hukuman penggantungan selama 6 tahun tiada alasan diberikan untuk tindakan tersebut Inilah isu yang saya katakan sebenarnya tadi yang saya percaya pasti ramai yang telah tahu yang dikatakan bahwa ada beberapa ahli UMNO yang telah digantungkan keahlian sebagai ahli UMNO dan dipecat daripada ahli UMNO namun pada hari ini yang mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia yang isu yang menggemparkan dimana Razali yang juga pengurusi bersatu terengganu berkata dia secara peribadi mengalukan dan terbuka menerima Khairi Jamaluddin yang telah dibuang daripada UMNO sebagai ahli bersatu berdasarkan reputasi bekas menteri dalam politik bagaimanapun Khairi perlu akur dengan keputusan parti untuk meletakkan beliau di mana-mana sahaja sama ada di Selanggor atau Negeri Sombilan Razali juga berkata bersatu juga sedia membuka pintu parti kepada mana-mana bekas pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan jika mereka mampu memantapkan lagi parti tersebut seperti kita sedia maklum katanya ramai pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan dipecat keahlian daripada parti berkenaan ini sangat mengejutkan buat seluruh rakyat Malaysia oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang mengeparkan ini mohon kiranya pertimbangkan bagi yang baru sejamlah channel ini pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan tolong juga sharekan video ini sebab isu ini sangat-sangat penting buat seluruh rakyat Malaysia supaya mereka tahu adakah Khairi Jamaluddin ini akan menyertai bersatu dan memegang logo bersatu menjelang saja PRN 6 negeri ini seperti yang telah didedakan bahwa Khairi belum memberi sebarang alasan kemungkinan besar adakah Khairi bakal mengikuti parti bersatu ataupun PAS ataupun DAP kita tidak tahu dan ataupun Khairi bakal memegang kunci bebas itu pun kita tidak tahu namun pada hari ini yang mengejutkan lagi salah satu ahli ahli daripada bersatu mengatakan dan Muhyiddin sendiri juga mengatakan bahwa sedia untuk menerima Khairi menyertai bersatu wow ini satu kejutan Leguat Serikat Malaysia Muhyiddin menawar Khairi bertanding atas tiket bersatu dalam PRN yang akan datang ini wow apakah tawaran yang telah diberikan kepada Khairi Jamaluddin sehinggakan Muhyiddin sendiri menawar Khairi untuk bertanding atas tiket bersatu mungkin ada muslihat di sebalik batu kita tidak tahu Presiden bersatu Muhyiddin Yassin menawarkan Khairi Jamaluddin untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang dengan syarat bekas pemimpin UMNO itu menyertai parti bersatu Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris berkata tawaran itu dibuat ketika Khairi berkunjung ke rumah Muhyiddin selepas dipecat daripada UMNO dalam pertemuan tersebut Muhyiddin menawarkan kepada Khairi untuk bertanding atas tiket bersatu dalam PRN jika beliau masih berminat dalam politik bagaimanapun terdapat beberapa syarat ditetapkan antaranya beliau perlu mengantar borang sebagai ahli bersatu terlebih dahulu dan kerusi yang ditandinginya akan ditentukan oleh pucuk pimpinan perikatan nasional katanya yang dipetik oleh utusan Malaysia pada hari ini Khairi yang adalah bekas menteri kesehatan masih belum menjawab tawaran yang diberikan presiden bersatu yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan telah meminta sedikit masa untuk membuat keputusan tambahannya namun pada hari ini Khairi Jamaluddin masih belum memberi keputusan kepada presiden bersatu yaitu Muhyiddin Yassin Razali yang juga pengurusi bersatu Teringganu berkata dia secara pribadi mengalu-alukan dan terbuka menerima Khairi Jamaluddin sebagai ahli bersatu berdasarkan reputasi bekas menteri itu dalam politik bagaimanapun Khairi Jamaluddin perlu akur dengan keputusan parti untuk meletakkan beliau di mana-mana sahaja PRN enam negeri yang akan diadakan sama ada di Selangor atau negeri sembilan Razali juga berkata bersatu juga sedia membuka pintu parti kepada mana-mana bekas pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan jika mereka mampu memantapkan lagi parti tersebut apa yang dikatakan Razali bahwa seperti kita sedia maklum ramai pemimpin UMNO yang dikenakan tindakan dipecat keahlian daripada parti berkenaan jika mereka mampu memantapkan lagi bersatu tiada salahnya untuk mereka sertai bersatu katanya dan apa yang mengejutkan lagi untuk makluman anda semua pada 28 Januari lalu majlis kerja tinggi MKT yaitu UMNO yang dipenguruskan oleh presiden parti yaitu Ahmad Zahid Hamidi selaku timbalan Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Anwar Ibrahim yang telah memecat 44 ahli termasuklah Khairi Jamaluddin dan bekas pengurusi UMNO yaitu Noh Omar dan mungkin ada lagi yang ter lupa bahwa Anwar Musa juga turut dipecat daripada UMNO sebilangan pemimpin UMNO lain turut dikenakan hukuman juga penggantungan selama enam tahun tiada alasan diberikan untuk tindakan tersebut ini sangat mengujudkan buat seluruh rakyat Malaysia apakah yang bakal terjadi jika memang Khairi Jamaluddin menyertai parti bersatu adakah ini salah satu isu yang mengejutkan lagi buat surukat Malaysia adakah ini salah satu isu yang memberikan satu kejutan yang amat besar buat kerajaan perpaduan terutama sekali buat Zahid Hamidi yang telah memecat Khairi Jamaluddin dalam keahlian UMNO wow tinggalkan komen anda nyatakan di dalam channel ini oke baiklah setakat channel dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye